Oke sebelum kita lanjut ke videonya, untuk temen-temen yang ingin top up, gue rekomendasiin top upnya di Lapakuda Untuk temen-temen jangan ragu untuk top up di Lapakuda, karena disini sudah legal dan terpercaya Untuk prosesnya juga itu gampang banget, tinggal temen-temen klik link yang ada di deskripsi gue Terus pilih ingin top up game apa Kayak gue pribadi disini gue pengen top up game Black Lover, tinggal kita pilih aja gamenya Setelah itu jangan lupa masukkan ID kita Setelah kita memasukkan ID kita, kita tinggal pilih ingin top up yang mana Contoh disini paket summon, gue pilih yang harga 1 bulan Untuk selanjutnya temen-temen jangan lupa masukkan kode promo RobiChip agar mendapatkan potongan saat melakukan pembelian Dan juga untuk pembayarannya disini sudah banyak banget, sesuaikan aja dengan temen-temen Dan disini gue pribadi top up menggunakan kiris dan kita klik aja Setelah itu yang terakhir masukkan nomor WhatsApp temen-temen Disini kegunaannya untuk bukti pembelian yang akan dikirim via WhatsApp setelah kita melakukan pembayaran Kita klik aja komprimasi dan kita cek lagi bener atau enggak ID-nya Dan juga nomor WhatsApp yang untuk mendapatkan notifikasi nanti Setelah sudah sesuai kita klik aja beli sekarang Terakhir temen-temen tinggal barcode aja kode yang sudah ada Mudah banget kan top up di Lapak Huda Jadi tunggu apa lagi untuk temen-temen yang ingin top up-top up-nya di Lapak Huda Ya jumpa lagi sama gue Robby Ciptama Oke di video kali ini gue bakal tunjukin formasi line up yang gue gunakan Di dungeon golem yang di stack 7 Mungkin dari temen-temen banyak yang bingung gunakan formasi apa Dan bahkan ada yang kesulitan pakai banget karena langsung one shoot dari damage bossnya Dan kalau seandainya akun temen-temen disini langsung one shoot berarti belum kuat ya untuk lanjut stacknya Tapi kalau seandainya masih bisa nahan dari damage awalannya masih ada peluang agar temen-temen bisa menang Untuk formasi line up gue seperti ini kurang lebih temen-temen bisa diikutin Kalau pengen diikutin tapi kalau seandainya ada tambahan formasi line up yang lebih baik dari ini Dan lebih rekomendasi dari yang gue gunakan sekarang bisa bantu komen di kolom komentar ya Yang pertama disini formasinya gue menggunakan Mimosa, Julius, Lotus, dan Mars Jadi untuk formasi fase 1 seperti ini pasti bisa lewat Yang PRnya sekarang di fase 2 Nah untuk di fase 2 gue bisa rekomendasiin temen-temen Kalau seandainya gak build Charmy bisa pakai Mimosa Tapi kalau gue pribadi bawa aja untuk hero Charmy-nya walaupun dia bintang 0 Asalkan sudah ter-build di bagian build-annya sampai plus 12 untuk HP-nya Sudah bisa kok temen-temen bawa dia di stack 2-nya Karena disini kita perlu banget Charmy untuk nge-support Noelle-nya Dan Noelle disini gue build full semi-tank karena biar dia gak gampang mati juga ya Jadi kalau saya temen-temen pengen lebih enak di fase keduanya bawa Noelle dan juga Charmy Untuk Carl dan God sebenernya ini pajangan aja nanti udah masuk ke turn 2 Mungkin udah mati mereka dua ini Jadi ya gak bakal bertahan lama ya Prastelnya seperti ini di fase 1 Dan untuk fase 2 gue gunakan seperti ini temen-temen Boleh diikutin boleh enggak Alasannya disini gue gunakan skill 2 di awal Agar waktu saat ini kita auto Kalau ultimate Noelle penuh dia fokusnya ke shield dulu baru gunakan ultimate Karena disini seriusan shield Noelle yang paling ngebantu untuk di fase kedua ini Nah kalau kalian temen-temen pengen ikutin boleh Untuk spill perlengkapannya nanti aja di akhir setelah video waktu gue selesai lawan bossnya aja ya Oke disini langsung kita coba lawan bossnya Semoga aja bisa menang sekali percobaan Yang kata gue tadi temen-temen disini untuk di fase 1 pasti easy banget Karena ada Lotus dan juga Mars ya Yap Jalan 2 kali kok gak salah bossnya ya Gak dikejalan sekali aja Oke Ultimate Lotus eh Juliusnya Hmm 123 lumayan Ya skill gabungannya ini dia skill gabungan Lotus dan juga Mars ya Bener-bener PR untuk bossnya Bossnya gak jalan-jalan Tambah lagi skill dari Julius ya Yang dimana bisa nurun mobilitas Nambah lama bossnya jalan temen-temen ya Tuh gak jalan-jalan bossnya temen-temen Oke Tambah lagi debuffnya Awas mati Juliusnya Oke gak ya Jangan mati Julius Yap Oh kena stun Julius gue malah asem Tapi gak apa-apa aman Tetep aman ya Karena disini ya tetep masih bisa jalan kita Yap Tambah lagi mobilitas kita turunin Tambah lama dia untuk jalannya ya Ya ini pasti menang sih Gampang fase pertama Kalau guna informasi seperti ini pasti lewat Itu gue jamin sih Di pasar kedua Gue tau banget kalian pasti banyak kena one shoot disini ya Gue juga kena one shoot gue juga Tapi kadang-kadang carotnya masih bertahan sama gausnya Tergantung situasi ya Nih kita lihat nih ya Langsung hilang Boom Oh enggak enggak Gue pikir langsung hilang kan Setahu gue deh Oh jalan yang keduanya langsung hilang temen-temen Nah ini dia nih Boom Oh gausnya masih hidup mantap Tumben gausnya itu biasanya langsung hilang juga gausnya Tapi yaudah deh lumayan lah ya Oke kita lanjut Buffnya lumayan cuy Hmm Cakep Ultimate Boom Tambah lagi heal-heal manjanya ya Iya Attack ke gausnya Hmm Kena counter attack Tambah lagi buffnya Cakep banget Ultimate Ultimate abis ini bossnya nih Tapi nih langsung mati nih gausnya nih Oh kagak Kagak mati cuy Kagak mati cuy Gue pikir langsung mati Ternyata kagak ya Jangan meremehkan hero gaus ya Jangan meremehkan hero gaus disini Yap Counter attack lagi Ya kayak gini gue kurang lebih temen-temen Di fase keduanya Boleh diikutin Kalau pengen ikutin Kalau gak mau juga Gak apa-apa Karena banyak sebenarnya Untuk formasi land up yang lain Atau variasi-variasi land up nya Tapi kalau gue pribadi ya Kayak gini sih Yang simple nya ya Nah kalau seandain temen-temen Gak ada ghost Ganti siapa Bisa pake selif Atau bisa Pakai Vindral Jangan pake ini ya Yang warna hijau Kalau seandain warna hijau Pasti langsung hilang Karena elemen bossnya warna merah ya Jangan coba-coba Di fase kedua Pake karakter warna hijau Langsung hilang Itu gue jamin sih Kalau gak di fase pertama Nggak usah pake mimosa Juga gak apa-apa sih Mimosa taruh di bawah Kayaknya masih bisa nahan Kalau seandain mimosa di bawah ya Kecuali mimosa Kayaknya langsung hilang deh Kayaknya tapi Oke disini Noelnya bisa ultimate Ini ultimate Noel Ultimate dulu Buat ningkatin damage Dari shield nya juga Oke Oh bosnya disini ultimate ya Oke gak apa-apa Tapi ada shield kita Aku aman ya Oke kita shield dikit Iya Tambah lagi magic dari Gauss Yaps Tapi biasanya Gauss ini Langsung hilang Ini tak kenapa Tumpen Gauss nya Kagak hilang nih Lagi berbaik hati sama gue Kayak dia Yap Hmm Hmm Oke Iya Kena counter attack Salah attack lu bos Iya skill 2 dulu Cakep Hmm Cakep Oh aturan Gauss nya di awal Eh Carlo Eh Carlo Tank Gauss nya gue Maka ini deh Skill ultimate dulu deh Karena disini kan langsung bisa di skip Kosannya sudah menang sekali Dan yang kata gue tadi Nanti gue bakal tunjukin Builannya Di akhir video aja ya Ini menang sih Dengan gampang Tanpa hambatan Iya skill 2 lagi Shield lagi Shield lagi Noel Iya Hmm Mantap Shieldnya ga tebel ya Wajar Karena dia semi tank Banget Noel nya Gue ga incer di damage nya Gue emang incer di bagian Def nya aja Yap Dan menang Gampang banget kan Dengan formasi seperti ini temen temen Nah Untuk temen temen yang masih bingung Cara menyelesaikan stack 7 Bisa gunakan formasi Seperti ini ya Oke Kita langsung lanjut aja Ke bagian pembahasan Perlengkapannya Perlengkapan Noel disini Untuk def nya 18k Dan magic nya 23k Ini def bisa sampai 18k Dibantu perlengkapan ini temen temen nih 33% Itu gile banget sih Perlengkapan LR Bener 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 parah ya Jadi kalau saat nih temen temen Dapet perlengkapan gear LR Wah itu seriusan Aksesoris LR Itu udah beruntung banget sih kalian Seriusan Oke dan tuh jeliusnya Disini gue gunakan Perlengkapan seperti ini Dan ini pengen gue rombak Karena gue pribadi kurang suka ya Kalau seandainya gunakan Julius Tapi menggunakan set yang kritikal Itu gue kurang suka temen temen Menurut gue pribadi sayang ya Sayang itu karena 5% rate ini Bisa dicari di bagian perlengkapan Perlengkapan yang lain Diketimbang kita harus membuat Dua set nya Kalau gue pribadi sih ya Critical rate banyak tepat carinya ya Jadi kalau temen temen pengen Paket set untuk critical rate Kayaknya kurang rekomendasi Kalau seandainya di hero Julius Selanjutnya di hero Mimosa Mimosa disini ya Heal nya emang kecil Karena emang fokus di dev juga Dev nya sampai 18k juga Setelah itu tadi hero Gout Seperti ini Perlengkapan masih acak-acak edul Untuk Lotus Setelah itu untuk Mars Emang full dev aja Dan ini masih jelek banget sih Ini perlu banyak banget PR Dan nanti ini gue bakal rombak Sampai total Sampai bener-bener Perlengkapan fix Ala-ala gue pribadi Nanti ya bisa diikutin lah Waktu di lab streaming Nanti ya Oke dan ini aja videonya Untuk pembahasan di stack 7 Dan kalau kalian terbantu Dengan video ini Jangan lupa dibantu like dan subscribe Dan kalau kalian temen temen Dan kredit nasar Untuk gue bisa Comment di kolom komentar See you Thank you